Hai kawan-kawan semuanya, selamat pagi, semangat aktivitas kembali di pagi hari ini Oke, kali ini aku akan eksekusi kembali cookie zebra pastry Dengan rasa yang sangatlah renyah dan gurih Dipadu dengan rasa kacang, manis-manis, legit Pokoknya enak aja Oke, ikuti step by stepnya Stay tuned Oke, teman-teman semuanya, ini dia bahan-bahannya sudah aku siapkan Dan disini ada tepung terigu, kemudian ada gula halus maizena Margarin yang sudah dicairkan Kemudian ada susu bubuk, kuning telur, susu full cream, dan garam juga vanila Oke, kita langsung aja eksekusi untuk membuat adonannya Oke, kita masukkan tepung terigunya Kemudian, gula halusnya Tepung maizena Susu bubuk, garam dan vanila Kemudian kuning telurnya Dan margarin Dan juga susu Oke, kemudian kita aduk Sampai kalis Oke, aku menggunakan tangan Biar tercampur rata Nah, ini adonannya Sudah tercampur rata Dan kemudian kita tutup Biar tidak kering Dan kita biarkan selama 30 menit Oke, ini dia bahan untuk isian Selai peanuts-nya Ada kacang tanah yang sudah aku sangrai Kemudian ada gula halus Susu kental manis Dan butter Oke, kita langsung aja eksekusi Untuk selai peanuts-nya Oke, kita akan haluskan Kacang tanahnya Dengan bantuan blender atau chopper Oke, ini sudah halus Dan kita akan siap untuk membuat adonannya Kacang yang sudah dihaluskan Kedalam mangkuk seperti ini Masukkan gula halusnya Kita aduk Dan kemudian kita masukkan Susu kental manisnya Sampai rata dan kalis Nah, ini sudah tercampur rata Setelah isian kacangnya dihaluskan Seperti ini Kemudian kita ambil Sedikit adonan Kacangnya Dan kita akan membuat Bentuk bulat Untuk isian Kukisnya Nah, seperti ini Kita akan buat bulatan Kira-kira 2-3 gram Atau tergantung Selera masing-masing Nah, seperti ini Kita akan lakukan semuanya Sampai adonannya habis Nah, sekarang kita akan Memipihkan adonannya Selamat menikmati Oke, ini sudah Ditipiskan Dan kemudian kita akan Rapihkan Kemudian kita iris Lebar 3,5 cm Atau tergantung Selera masing-masing Selamat menikmati Oke, kemudian kita akan Mengisinya dengan Selai kacang Seperti ini Kita simpan di tengahnya Dan kita akan melipatnya Membentuk seperti Bentuk segitiga Kita lipat Seperti ini Dan kita lipat kembali Oke Stop di sini Dan kita akan Merapitkannya Seperti ini Nah, kita rapihkan Bentuknya Oke, jadinya seperti ini Gampang kan? Kita simpan Dan kita akan Ambil kembali Selai kacangnya Dan kita akan Lipatnya Membentuk segitiga Kemudian Kita lipat kembali Dan kita lipat Sekali lagi Kita rapihkan Nah, seperti ini Oke Oke, kita akan Ulangi Sekali lagi Kita pecahkan kacangnya Biar gampang untuk Dilipat Nah, seperti ini Kemudian Kita rapihkan kembali Oke, kita ambil Satu selai lagi Dan Aduh, maaf Ada motor lewat Agak-agak bisik Nah, kita lipat Membentuk segitiga kembali Kita lipat Satu kali lagi Seperti ini Dan sekali lagi Seperti ini Kita menutup Bagian selai kacangnya Biar tertutup Kemudian kita Rapihkan Nah, seperti ini Oke Selesai Kita ambil Satu kali lagi Kita lipat Dan selai kacangnya Dan selai kacangnya Kita hancurkan Biar gampang Untuk dibentuk Nah, seperti ini Oke, kemudian Kita lipat kembali Dan Kita iris Nah, selesai Lakukan semuanya Sampai adonannya habis Tentu saja Oke Nah, ini dia Sudah selesai Dicetap Dan kemudian Kita akan memanggang Kukisnya Oke, kita akan memanggang Kukisnya Dengan temperatur 150 derajat Celcius Dengan api Atas dan bawah Selama 20-25 menit Tergantung oven masing-masing Oke, kita tunggu Kukisnya Sampai matang Nah, ini aku sedang Melelehkan Coklatnya Dengan cara Ditim Di atas Air panas Seperti ini Kukisnya Sudah matang Jadinya Seperti ini Dan kemudian Kita akan hias Dengan ini Coklat yang sudah Aku lelehkan Dan Kita ambil Satu kukis Kemudian kita masukkan Kedalam coklatnya Seperti ini Dan kita akan simpan Di atas Plastik Atau matras Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah selesai Diberi coklat Kemudian kita biarkan dingin Dan kebetulan ini Sudah aku Dinginkan Kemudian Aku akan menghiasnya Dengan coklat Yang sudah aku lelehkan Seperti ini Aku menggunakan Coklat dark Kita hias Seperti ini Di atasnya Oke ini dia Sudah selesai Dihias Dan kemudian Kita akan biarkan Coklatnya Dingin Dan sampai Membeku Oke Kita tunggu coklatnya Sampai dingin Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.